Oh, ya ampun, itu adalah koin terakhirku. Aku sangat senang bermain di Gas Games and Grab. Kuharap keseruan ini tidak pernah berakhir. Wah, itu jin kecil yang mengabulkan permohonanku meminta koin. Sekarang untuk waktu terbatas di Gas Games, eh... Kau dapatkan 20 koin gratis setiap pembelian. Cut! Maaf semuanya, istirahat 5 menit. Oke, itu sangat lucu, sayang. Tapi sutradara tidak ingin melihatmu bertindak semaumu seperti itu. Harus bersikap lucu dan profesional, mengerti? Jadi, mengenai Lily... Aku tahu, aku memberitahunya. Aku suka melihatnya bertindak semaunya. Apa katamu? Bahkan, kupikir kami akan memangkas kalimatmu agar kami bisa merekam jin kecil lebih cepat. Oh, ide yang luar biasa bagus. Jadi, aku memikirkan latar cerita untuk karakterku. Bagaimana jika aku adalah wanita kaya yang seharusnya makan kafiar, tapi diam-diam aku lebih suka makan double berca. Kami memotong bagianmu. Kami hanya akan memakai Lily untuk iklan ini. Hehehe, apa? Berkira. Kami berdua setuju. Nona Lau, kau salah satu finalis kami. Aku ucapkan selamat. Kita bertemu besok di audisi kedua. Hehehe, aku berhasil, Tuan Sprinkles. Sekarang, aku akan jadi anak terlucu Reininger dan semua orang akan lupa tentang... Lily, Lori, apa yang kalian lakukan di sini? Ehm, belanja tongkat pita sepertiku karena aku tidak audisi untuk apapun. Sama sekali. Oh, Lily baru saja audisi menjadi anak terlucu Reininger. Mereka menelpon dan secara pribadi memintanya. Secara pribadi memintanya? Ah, tentu saja. Berita tentang betapa lucunya dia tersebar di seluruh kota. Itu sebabnya dia menjadi finalis kami lainnya. Finalis? Lihat ini. Merencanakan langkah berikutnya untuk mengalahkanku. Kalau dia memenangkan kompetisi ini, tamatlah aku dalam bisnis ini. Aku harus mengalahkan Lily. Tapi bagaimana? Semua yang dia lakukan mengemaskan. Meremaskan. Ya, tidak semuanya. Hei, Lori. Boleh pinjam ponselmu saat kita pulang? Aku ingin merekam audisiku. Untuk kau tahu latihan. Hehehe. Umba sudah siap. Halo, Bukar Michael. Aku ingin memberitahu bahwa aku dan Lily sudah datang. Upsi, hampir lupa. Sebelum audisi adikku, maka kau harus menonton video ini. Kau akan menganggap ini, hmm, bagaimana tepatnya ya? Tidak begitu lucu. Oke, dadah. Semoga berhasil, Lily. Semoga yang terlucu yang menang. Hehehe. 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 Jangan sekarang, Lily. Aku memperbaiki riasanku. Tunggu dulu apa ini? Wiwi. Wawah. Ntah. Ini kita? Hehehe. Tunggu. Jadi kau tidak ingin bersaing denganku? Hehehe. Kau hanya ingin bersenang-senang bersama, iya kan? Hehehe. Hah. Aku harus mendapatkan video itu kembali. Apa kau bilang? Aha. Aku hampir melakukan kesalahan besar. Jadi maukah kau kembalikan? Tapi aku rasa tidak. Tugas kami memilih anak yang tepat untuk menjadi duta Reininger. Jadi kami harus pertimbangkan semuanya. termasuk isi dari video ini. Mereka. Dengar, Lola. Aku peringatkan padamu. Lola laut. Kau didiskualifikasi. Itu tidak masalah. Selamat ya, Lily. Secara resmi kau anak terlucu Reininger. Hehehe. 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 Aku minta maaf soal ayam karet yang ada di bungkusanmu. Silahkan nikmati susu kocok gratis ini. Benny. Benny, bisakah kita bicara di ruang rapat pegawai? Aku minta maaf. Kau harus pecat lu, Wen. Dia pegawai terburuk yang pernah kita punya. Mungkin dia hanya perlu lebih banyak pelatihan. Dia memberi kotoran palsu pada pelanggan. Jadi, apa beritanya? Hanya... Aku punya pekerjaan baru untukmu. Di luar. Aku mau kau membersihkan tempat sampah. Tidak indah, tapi setidaknya aku di luar dengan udara segar. Mungkin bukan udara yang paling segar. Silahkan mulai bekerja. Aku bangga padamu karena memecat Luen. Itu menunjukkan kekuatan roti emas sejati. Terima kasih. Itu traumatis, tapi dia sudah pergi sekarang. Bagus. Aku selesai dengan tempat sampahnya. Percaya atau tidak, itu lebih mudah dibersihkan daripada Lana setelah bermalam di rumah anjing. Jadi, apa aku bisa bekerja di dalam? Belum, karena aku butuh kau untuk membawa pesanan ini ke Hazeltaki. Kejutan, kau ditugas pengantaran. Di sini kan tidak ada pesan antar. Ditambah aku tidak punya mobil. Tentu ada. Dan pakai sepeda roda satumu. Tapi 16 kilometer. 24 kalau tidak lewat jalan tol, lebih aman daripada menyesal. Ini alamatnya. Halo. Hei kawan. Selamat ya. Kau mendapatkan gratis double burper dengan keju dari Burfin Burger. Dan sekarang menuju ke sana. Aku kembali. Apa? Kita bisa mengikis permen karet sambil bicara. Kenapa kau kembali sangat cepat? Ya. Aku bertemu Lenya menuju ke toko pesta di Hazeltaki. Dan dia menawarkan untuk mengantarkan pesanannya. Wah, dia baik sekali. Dan juga sangat bagus karena kita mendapat pesanan antar lainnya. Kali ini untuk pria di mall dengan mohak biru, alis menyatu, dan dia menaiki kuda. Wow, dia pasti mudah ditemukan. Semoga tidak. Kenapa kau di sini? Maksud kau luar, kau kembali. Yeay. Aku menemukan pria dengan mohak biru. Dia di luar. Hah, sungguh? Iya. Tapi, Benny, bisa aku tetap di dalam? Maksudku, inti dari bekerja bersama adalah supaya kita bisa bersama, kan? Tidak masalah. Bagaimana kalau jadi tim lemari pembekup? Silahkan. Akan ketemui di dalam. Benny, ada apa? Keluarkan aku! Oh, hai Otis. Keluarkan aku! Aneh, aku dengar suara luen. Oh, iya, permisi. Aku perlu lebih banyak stik ikan. Tidak, kau tidak boleh. Mengapa tidak? Ada tikus di lemari pembeku. Mereka menguasai stik ikan. Menurutku, kita biarkan saja. Kita tidak mau masalah. Tidak lagi. Tolong minggir, Benjamin. Sebagai manajer, aku harus menangani ini. Kedengarannya itu besar. Aku bisa menanganinya. Benny, ambil paluku. Luen, apa yang kau lakukan di sini? Benny sudah memecatmu. Apa? Benny tidak pernah memecatku. Tunggu, kau seharusnya memecatku? Maaf, aku berbohong, Andre. Aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak mau Luen kecewa. Jadi aku terus memindahkannya. Berharap kau tidak tahu. Dan Luen, aku minta maaf. Tapi dengan kotoran anjing dan semuanya, perilakumu sama sekali tidak cocok untuk standar roti emas kami. Kami harus melepas dirimu. Ini bagian saat kau putus denganku dan berlari sambil menangis. Benny, aku tidak akan memutuskanmu kalau memecapku. Aku mengerti. Aku minta maaf atas perilakuku. Aku hanya ingin senang-senang denganmu di sini. Tapi, ku rasa itu sedikit berlebihan. Sedikit? Gak bilang sedikit. Itu membuatku lega. Gua, kalau kita berikan semua benda gratisan dari Lori pada Chandler, dia mungkin akan mengundang kita ke pesta selokannya. Ide bagus, pria dengan rencana. Kau benar sekali. Ini mengganggumu dari hidungmu. Selanjutnya saat. Masukkan satu token untuk terus bermain. Ah, ya ampun. Hei Chandler, butuh token lagi? Bagus, terima kasih, Larry. Akan kuambilkan minuman gratis. Ini untukmu. Apapun untuk adik yang bantu aku mendapatkan pekerjaan. Bersulang! Hei, kalian cukup keren. Kau tahu aku mengadakan pesta ulang tahun Jumat ini? Kau ulang tahun? Aku tidak tahu. Aku juga. Aku tidak tahu kau mengadakan pesta di pabrik pengolahan limbah. Maksudku, dimanapun ayahmu bekerja. Maksudku... Clyde, biarkan Chandler menyelesaikan bicaranya. Ya, jadi, pestaku. Kalian sungguh harus datang. Akanku bawa undangannya besok. Ketemu pulang sekolah, ya? Ya, bagus. Terserah. Kita akan berpesta. Kita akan berpesta. Itu dia datang. Bersikap tenang. Tenang adalah nama tengahku. Chandler, kawan, apakah... Hei, kawan. Punya token gratis lagi? Apa? Oh, iya. Tentu. Terima kasih. Dimana undangannya? Dia mungkin lupa, Clyde. Pasti banyak yang dipikirkan merencanakan pesta selokan sebesar itu. Hei, teman-teman. Aku hampir lupa. Minta tiga root beer. Bisa kau minta pada kakakmu? Ada apa dengan pria ini? Hei, sabar, Clyde. Aku yakin kita dapat undangannya. Hei, Lori. Bisa berikan tiga root beer gratis untuk temanku? Maaf, Lincoln. Aku tidak bisa beri barang gratis lagi. Aku tidak mau dapat masalah dengan atasanku. Aku mengerti. Aku tahu bagaimana atasanmu. Aku ingat betapa kerasnya dia saatku bujuk dia mempekerjakanmu. Maaf, karena lama. Karena mesin sodanya meledak. Hah, hampir kelihatan seperti selokan di sana. Hmm, ya. Kisah sedih, Larry. Hei, aku hampir lupa. Kami mau pizza. Separuh sosis sapi, separuh baso. Terima kasih, Bung. Tentu, kawan. Bukan masalah. Ya, itu masalah. Root beer satu hal, tapi pizza berlebihan. Aku tahu. Maafkan aku. Maksudku, kalau ada yang tahu betapa sulitnya mencarikanmu pekerjaan, akulah orangnya. Kenapa kau melakukan ini? Melakukan apa? Ini pizza kalian, teman-teman. Hei, Chandler. Boleh kundang kau makan sepetong pizza? Terima kasih, Bung. Benarkah kau melupakan sesuatu? Sedikit bubuk cabai akan bagus. Kau hebat, Loot. Sampai nanti. Oh, satu hal lagi. Benar, saus celup marinara. Bukan, ini. Iya. Ingat, ini ulang tahunku. Jadi kalian harus bawa hadiah. Kita berpesta di Limba. Kita tak berpesta di Limba. Hei, siap pesta dansa? Kau tidak akan mengenakan itu, kan? Aku tidak akan ke pesta dansa. Atasanku memaksaku bekerja malam ini untuk membayar semua gratisan yang kuberikan padamu. Alih-alih percintaan di bawah laut, aku akan mendapat mozzarella di kuku jariku. Terima kasih banyak, Linca. Lah, 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 lah. Hampir saja. Klai, apa yang kau kenakan? Ini satu-satunya cara kedua ayahku menginjinkanku mengunjungi tempat di mana aku bisa terkenal Limba mentah. Bicara soal itu, kau siap membuat ini menjadi malam terhebat? Ya, tentu. Laut, kembali bekerja. Jika punya waktu bersantai, kau punya waktu bersih-bersih. Segera kulakukan. Ah, monster laut. Maksudku, kau kelihatan hebat, Lori. Aku benar, kan? Hai, Linca. Terima kasih sudah menyakinkan manajer untuk menggantikanku. Hah, hanya ini yang bisa kulakukan. Maksudku, pesta dansa ini alasan kau mengambil pekerjaan ini. Aku sedih kau tidak bisa ikut ke pesta ulang tahun temanmu. Tidak apa-apa. Dia bukan temanku. Dia hanya memperalatku seperti aku memperalatmu. Bersenang-senanglah malam ini. Terima kasih, Linca. Bobby datang!